Halo Pak Pinsa, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Dike bisa kembali menyapa Anda sekeluarga dan saya berharap Anda dan keluarga tercinta tetap dalam keadaan sehat, sejahtera dan berbahagia karena harta yang paling berharga tentunya adalah keluarga. Bagaimana tahun 2019 sudah kita masuki dan tentunya dengan semangat baru pasti Anda punya harapan khususnya buat keluarga tercinta. Tapi bagi teman-teman yang mungkin punya putra-putri yang sudah mulai berancak dewasa mungkin ada yang agak-agak khawatir, aduh ini bagaimana nih pergawalan anak-anak saya apalagi sekarang juga ancaman narkoba ada di sekitar kita. Kali ini spesial DK Show akan bicara dengan tamu-tamu istimewa mereka-mereka yang bisa kita anggap sebagai orang-orang yang berjuang anti-narkoba. Jangan kemana-mana, bareng saya dalam DK Show. Ya pemirsa, tamu istimewa saya yang pertama sudah hadir di studio. Dia ini adalah orang yang sangat peduli dengan masalah narkoba, aktif berkampanye untuk mencegah penyebaran narkoba di masyarakat dan sekarang bertugas sebagai ketua umum forum organisasi kemasyarakatan anti-narkoba atau disebut juga VOCAN. Langsung saja kita sambut tamu istimewa saya yang pertama, Jeffrey Tambayong. Kita sambut, Mr. Jeffrey. Hai Pak Jeffrey, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Keren banget hari ini. Terima kasih sudah datang di DK Show. Silahkan Pak Jeffrey. Baik. Ngomong-ngomong VOCAN itu kegiatannya apa aja sih Pak Jeffrey? VOCAN itu terdiri dari kurang lebih hampir 50 organisasi anti-narkoba. Banyak organisasi di dalamnya. Kayak GMDM, kayak Granat, kayak Insano, IKRW, Raden, banyak loh. Pokoknya kurang lebih hampir 50 bahkan yang sudah bergabung, sudah mengajukan surat atau bergabung, sudah mendekati titik 100. Karena kita juga membina anak-anak BFAD, Biker Fight Against Drugs, komunitas-komunitas seni anti-narkoba, semua pencinta NKRI yang mau Indonesia bersinar-bersinar koba. Banyak ternyata ya. Banyak. Jadi Anda mengkoordinir organisasi-organisasi ini ya, di dalamnya ya. Terus sejak kapan sih VOCAN secara resmi mulai hadir di tanah? VOCAN ini dari 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu. 5 tahun lalu berdiri, diinisiatir pertama kali oleh 25 organisasi. Semua organisasi anti-narkoba? Semua, semua organisasi anti-narkoba. Mereka dibawa BNN, waktu itu kepala BNN-nya Pak Anang Iskandar. Oh iya, iya, iya. Pak Anang Iskandar sebelum diganti oleh Pak Boas maupun sekarang Pak Heru. Betul, betul, betul. Nah, fokus utama kegiatan VOCAN dan organisasi di dalamnya ini apa aja sih? Pempat Gen. Apa itu? Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunan, dan peralatan gelap narkoba. Panjang kali ya? Pelan-pelan Pak. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunan, dan peralatan gelap narkoba. Oh, ternyata panjang dan berat tugas itu. Iya, jadi dari hilir ke hulu sebenarnya itu untuk penanganan itu. Jadi kita memang swasta yang bekerja sama, kita sendiri diangkat oleh BNN, tapi bekerja sama bukan hanya dengan BNN, dengan Kemensos, dengan Becukai, dengan TNTN. Ini soal barang masuk ya? Iya, pemberantasan kayak kemarin, bulan Desember yang lalu kami ada dengan Becukai Bandara, menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba yang ditangkap oleh Becukai. Dari mana itu barang itu? Dari luar negeri. Kebanyakan negara-negara kan biasa kalau nggak dari Belanda, dari Cina, dari negara-negara Arab, kayak Afghanistan, dari Iran, begitu. Dari negara-negara yang masuk ke Indonesia, begitu. Tapi dulu kan katanya kita ini pasar narkoba paling besar ya? Dulu, tapi banyak yang mengatakan sekarang bukan cuma pasar, kita juga termasuk produsen. Jadi sudah bisa produksi sendiri beberapa jenis narkoba. Bagaimana? Ya, 5 tahun terakhir ini sudah Indonesia sudah jadi bukan hanya konsumen, tapi dia produsen. Karena memang di Indonesia ini, kalau data belum berubah, data tahun lalu itu nomor 2, pengkonsumsi narkoba terbanyak dunia, sesudah Australia. Jadi dengan, Australia kan nomor 1, pecandu narkobanya. Indonesia nomor 2. Jadi memang sangat menggiurkan, karena contoh satu butir istaksi, misalnya di negara asal pembuatannya, itu harganya cuma mungkin 50 ribu. Perbutir? Perbutir, begitu. Nanti kalau sampai di sini sudah hampir 600 ribu. Hah? Apa saya harus ganti profesi? Menggirkan sekali ya? Sabu sama, yang banyak-banyak kan di Indonesia lah, bukan hanya Jakarta, walaupun Jakarta narkoba terbesarnya pemakainya. Jadi kalau di Indonesia sabu kan, kalau di luar negeri sabu itu misalnya di Cina, itu harganya mungkin 200 ribu, 300 ribu. Nah di Indonesia 1 ji atau 1 gaul, 1 gram, susah ya? 1 gram, itu harganya udah sekitar kurang lebih, kurang dari 2 jutaan, sampai 2 juta setengah. Jadi hampir 10 sampai 12 kali lipat daripadanya. Makanya ini, di sana banyak kan di Indonesia ini jadi pabrik, dan bahan-bahannya, bahan-bahan pembuatan ini diimpor dari luar, diracik dan dibuat di Indonesia. Karena memang kalau dari sisi hukum ekonomi, solisinya cukup menggiurkan. Sangat menggiurkan. Terus gimana cara memberantas, bukan cuma peredaran, tapi masuknya barang-barang haram itu, sementara dari sisi supply demand, ekonomi, ini luar biasa ini, Pak. Ya, jadi kemarin beberapa waktu yang lalu, saya ikut pemusnahan barang bukti, dan di BNN oleh Pak Irjen Pol, Dr. Randas Armandepari di sana, Pak Armandeputi berantas BNN. Di situ juga ada penyitaan uang TPPU senilai hampir 8 triliun. 8 triliun ini pencucian uang di dalam bidang ini? Narkoba. Gede banget ya? Ya, itu dari satu bandar. Nah, bandar besar di Indonesia ini diperkirakan ada 50-60. Nah, jadi kalau satu bandar... Mereka masih bekerja dari penjara? Bekerja dari penjara. Bahkan maka peredaran narkoba itu kan, tidak dikatakan tidak kurang, 60-65 persen dikendalikan dari penjara. Bandar-bandar besar. Dan ini, dan kenapa ini bisa terjadi? Karena uang besar. Kenapa ini terjadi? Saya yakin Menteri Hukum dan HAM pasti sudah tegas. Pemecatan. Tapi, kenapa mereka berani pasang banyak? Karena uang yang beredar ini bukan sedikit. Jadi, membuat silau para oknum kita ya di lapangan ya? Sangat, sangat. Di lapas ya kan? Di lapas, segala sesuatunya. Bahkan yang saya lihat bukan hanya di lapas saja. Karena kan yang ditangkap ini kan mungkin baru 10 ton tahun lalu tuh. Tapi kan yang beredar kan Pak Budi Waseso sebelum dia digantikan, jadi kepala bulog sekarang digantikan PHRU kan dia menyatakan tidak kurang 350-400. Bahkan ada yang berita burung mengatakan 600 ton. Katakanlah 300 ton. Nah, kalau 300 ton baru ketangkap 10 ton. 10 ton berarti nggak sampai 10 persen. Yang lainnya itu berarti beredar di seluruh Indonesia. Dengan 50-an bandar tadi itu ya? 50-an bandar. Kalau satu bandar aja kira-kira objeknya 8 triliun dikali 50. Itu hampir bahkan ada satu provinsi mungkin PAD-nya nggak sampai segini. Ya, betul. Jadi, makanya kita sebenarnya yang diharapkan, saya sih sebenarnya harap kami dari Vokan itu, selaku Ketua Umum Vokan, Ketua Umum GMDM sendiri, saya berharapkan sebenarnya perang serta masyarakat, tokoh-tokoh agama melihat ketika Pak Presiden sudah bilang ini darurat narkoba. Perang. Udah ini udah benar-benar perang dan tidak bisa lagi tunggu wait and see atau menunggu-menunggu. Jadi, tidak hanya di hari anti-narkoba internasional baru bikin acara. Karena harus diingat, setiap hari itu yang meninggal itu 40-70 orang. Bisa jadi di antara itu adalah anggota keluarga kita, kan? Anggota keluarga kita. Bagaimana caranya Pak Jarvi? Di segmen berikut kita bahas ya. Nah, Mbak Misa, jangan kemana-mana. Dike Show segera kembali sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.